Film dimulai dengan sebuah penjelasan tentang empat negara maju yang berkuasa di atas dunia selama berabad-abad. Mereka adalah negara api, air, udara, dan tanah atau bumi. Sayangnya, seabad yang lalu, negara api menganggap diri mereka adalah bangsa terkuat dan mulai melakukan invasi ke negara-negara lainnya untuk memegang penuh kekuasaan. Bagaimana nasib dunia dan umat manusia? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya, Tegu Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tidak perlu khawatir karena pada akhirnya dengan kehendak Tuhan yang maha kuasa, semua akan baik-baik saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul The Last Airbender. Film ini rilis di tahun 2010 dengan M. Night Shyamalan sebagai sutradara serta dibintangi oleh para aktor yang tentunya oke punya. Baik tidak usah berlama-lama, segelas kopi seharusnya sudah menanti di meja. Oleh karena itu, inilah dia ceritanya. Cerita berlanjut dengan menampilkan dua bersaudara, Soka Sang Kakak dan Katara Sang Adik yang tinggal di wilayah suku air selatan. Tempat ini kurang lebih terlihat seperti kutub karena salju dan es yang menyelimutinya. Hari itu, dua bersaudara tersebut sedang berburu hewan untuk dimakan setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh. Mereka tiba di wilayah baru dan menemukan bongkahan es raksasa. Diketahui bahwa anak laki-laki dengan tatu unik di kepalanya bernama Aang. Dan selain itu, juga ada makhluk terbang raksasa mirip Bison di dekatnya yang disebut apa. Menyadari tubuh Aang yang lemah, segera dua bersaudara membawanya ke desa. Sementara di tempat lain yang tak terlalu jauh, cahaya yang muncul sebelumnya dari bongkahan es menarik perhatian Zuko Sang Pangeran Api. Diketahui bahwa pemuda itu telah diusir dari kerajaannya karena Sang Ayah menganggapnya terlalu lemah. Dia diberikan tugas untuk menangkap Avatar, satu-satunya orang yang mampu mengendalikan keempat kekuatan elemen, udara, air, tanah, dan api. Menyelesaikan misi tersebut adalah satu-satunya cara bagi Zuko untuk membuktikan diri dan mengembalikan kehormatan, serta memungkinkannya kembali ke istana. Zuko bersama pengikutnya segera mendatangi sumber cahaya yang mana membawa mereka ke desa suku air selatan. Hal tersebut membuat para penduduk merasa cemas, dan Katara, salah satu pengendali air, berencana untuk melakukan perlawanan. Namun Sokka dengan cepat menghentikan, sampai akhirnya Eng memutuskan untuk menyerahkan diri, demi melindungi desa tersebut. Beberapa waktu kemudian, Eng sudah berada di kapal, di mana dia dipertemukan dengan General Airoh, paman sekaligus guru yang selalu berhasil menenangkan Zuko dengan kebijaksanaannya. Secara diam-diam, Airoh melakukan tes terhadap Eng, dengan memberikan beberapa benda, lilin, ceret yang berisi air, serta batu. Dan karena ketiga elemen tersebut menunjukkan suatu perubahan, atau pergerakan, maka dapat dipastikan bahwa Eng adalah avatar yang telah lama menghilang. Sementara itu, di desa suku air selatan, terjadi perdebatan di antara dua bersaudara. Katara menegaskan bahwa Eng adalah tanggung jawab mereka, dan oleh karena itu, dirinya dan Sokka harus melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, keduanya membicarakan hal ini kepada nenek mereka, dan karena telah benar-benar yakin bahwa Eng adalah avatar, maka dua bersaudara itu pun memutuskan untuk melakukan misi penyelamatan dengan mengendarai apa. Kembali ke kapal, di mana Zuko merasa sangat lega, setelah menyadari bahwa pencariannya akan segera berakhir, dan dia akan mendapat pengakuan dari sang ayah setelah membawa avatar ke istana. Namun tentu saja, Eng tidak tinggal diam. Dengan mengendalikan udara, dia beraksi melumpuhkan Zuko dan Aeroh, serta semua prajurit untuk membuka jalan, lalu segera melarikan diri, dan kebetulan sekali, dia bertemu kembali dengan dua bersaudara, Sokka dan Katara. Ketiganya pun melakukan perjalanan ke tempat kelahiran Eng, di salah satu kuil udara. Beberapa waktu kemudian, setibanya di sana, sangat disayangkan, Eng tidak menemukan siapapun. Pada momen ini, Eng mengetahui, bahwa dirinya telah berada di dalam es selama 100 tahun. Selama itu, negara api membantai seluruh pengendali udara, termasuk guru Eng, yaitu Biksu Gyatso, karena negara api mengetahui, bahwa avatar selanjutnya berasal dari kaum angin. Tenggelam dalam emosi dan keputusasaan, membuat kekuatan avatar Eng bangkit, yang memungkinkannya untuk pergi ke dunia roh, di mana dia bertemu dengan roh naga. Untungnya, sebelum mengambil tindakan yang salah, permohonan Katara membuat Eng tersadar. Dan kemudian, kelopok itu sepakat untuk menuju ke salah satu desa kerajaan bumi, menemani Eng melihat bagaimana kondisi dunia. Beberapa waktu kemudian, setibanya di salah satu desa, kelopok itu menyaksikan kondisi para penduduk yang memprihatinkan akibat berada di bawah kekuasaan negara api. Tak lama berselang, beberapa prajurit mengejar seorang gadis kecil. Tentu saja Katara dan yang lainnya, berusaha menyelamatkan, namun, Ketiganya pun ditangkap bersama dengan gadis kecil pengendali tanah. Semuanya dikumpulkan di sebuah tempat, di mana para pengendali tanah ditahan. Kemudian, setelah mendengar cerita dari ayah si gadis kecil, Eng pun berinisiatif mengajak semuanya untuk melawan, ucapan yang sangat menginspirasi, mampu membangkitkan semangat dan keyakinan akan kekuatan di dalam diri mereka. Ya, pada momen ini, ketiga muda-mudi itu berhasil memicu pemberontakan yang mana membuat desa terbebas dari penindasan. Setelah itu, terungkap bahwa Eng hanya bisa menguasai pengendalian udara. Dahulu kala, Eng menolak takdirnya sebagai avatar dan memutuskan untuk melarikan diri karena ingin menjalani kehidupan seperti orang-orang pada umumnya. Eng diberitahu bahwa menjadi avatar adalah sebuah pengorbanan besar termasuk menjauhkan diri dari keluarga. Namun kini, setelah menyadari tanggung jawabnya terhadap dunia, Eng ingin menguasai tiga kekuatan elemen lainnya. Lalu ketiga muda-mudi itu pun menyatukan tekat menuju ke negara air di utara di mana Eng dapat belajar dari para guru besar pengendali air. Dalam perjalanan, mereka sempat berhenti beberapa kali untuk beristirahat sembari Eng mempelajari beberapa gerakan dari sebuah gulungan yang mereka dapatkan di desa negeri bumi. Saat malam, Eng memutuskan mengunjungi kuil udara terdekat untuk memastikan kondisi saudara-saudaranya sekaligus membawa kabar gembira bahwa dirinya telah kembali. Namun sangat disayangkan, setibanya di sana, Eng hanya bertemu dengan seorang biksu dari negeri bumi yang mengaku sering mengunjungi kuil. Biksu itu menyambut Eng dengan penuh sukacita dan memperlihatkan patung-patung para avatar yang merupakan reinkarnasi Eng terdahulu. Sampai akhirnya terungkap bahwa pria tua itu tunduk kepada bangsa api. Dia mengaku bahwa ketidakberadaan avatar selama 100 tahun membuat keluarganya hancur dan kini saatnya untuk membalas dendam. Saat malam, setelah ditangkap, Eng dibawa ke hadapan Zhao, seorang admiral negara api yang licik dan kejam. Eng tidak dibunuh karena avatar akan berinkarnasi. Sangat meral hanya menanyakan beberapa hal kepada Eng, namun Eng hanya bungkam, diam tanpa kata. Tak lama kemudian, seorang misterius yang mengaku sebagai roh biru menyusup ke dalam kuil untuk menyelamatkan Eng. Hal itu segera diketahui oleh Zhao, sehingga seluruh prajurit pun dikerahkan untuk mengepung Eng dan roh biru. Avatar tidak boleh mati. Perintah Zhao yang segera dimanfaatkan oleh roh biru untuk menyandra Eng agar bisa melarikan diri. Namun Zhao tidak menyerah, dia memerintahkan seorang prajurit untuk melepaskan anak panah yang berhasil mengenai roh biru, sekaligus mengungkap siapa roh biru sebenarnya. Kemudian, para prajurit pun kembali menyerbu. Beruntung sebelum mereka mendekat, Eng menggunakan kemampuannya untuk kabur bersama Zuko yang tak sadarkan diri. Saat pagi, Eng meninggalkan Zuko untuk kembali bergabung dengan kelompoknya. Sementara Zuko sendiri, yang tersadar beberapa saat kemudian, menemui pamannya. Dan di waktu bersamaan, di tempat lain, Zhao membawa berita kegagalannya kepada Sang Raja Api. Meski tidak ada bukti, tapi Zhao secara terang-terangan mengatakan bahwa kegagalannya membawa avatar akibat intervensi Pangeran Zuko. Yang mengejutkan adalah Raja Api Ozai. Sama sekali tidak marah dan meminta Zhao untuk membiarkan putranya menderita dalam pengasingan. Zhao memang mematuhi, namun dibalik itu dia mengatur rencana lain. Bagi Zhao, keberadaan Zuko sangat mengganggu, sehingga dia mengatur rencana lain untuk menyingkirkan Sang Pangeran. Kembali ke Aang, yang telah berkumpul dengan dua bersaudara dari suku air. Dan kini telah tiba di Kerajaan Air Utara, di mana mereka disambut hangat oleh para penduduknya. Tak lama kemudian, mereka memperkenalkan diri kepada anggota kerajaan, dan pada momen ini, Aang juga membuktikan bahwa dirinya adalah avatar dan satu-satunya pengendali udara yang tersisa. Sehingga, dia mendapatkan izin untuk menjalani pelatihan. Selanjutnya, Aang diperkenalkan kepada salah satu pengendali air terkuat bernama Paku, yang memimpin pelatihannya bersama dengan Katara. Di sisi lain, ditampilkan Soka bersama Tuan Putri Kerajaan Air Utara, Yue. Ada ketertarikan di antara mereka seolah-olah merasakan cinta pada pandangan pertama. Selain itu, ditampilkan juga anggota kerajaan menyadari serangan yang akan segera datang. Oleh karena itu, mereka mulai mempersiapkan semuanya. Beberapa hari kemudian, apa yang mereka perkirakan benar-benar terjadi? Kapal-kapal perang negara api di bawah pimpinan Zhao tiba di Kerajaan Air Utara dan bersiap untuk menyerang. Sementara Zhao fokus dengan serangan tersebut, Zuko yang ternyata selamat dari ledakan mengatur rencana bersama Sang Paman untuk menyusup ke dalam Kerajaan Air demi melanjutkan misi menangkap Avatar. Sang Avatar sendiri masih bersama rekan-rekan. Mereka dibawa oleh Yue ke sebuah tempat semacam kuil agar Aang bisa melakukan meditasi untuk masuk ke dalam dunia roh demi mendapatkan petunjuk mengalahkan bangsa api dari roh naga. Yue dan Sokka meninggalkan tempat itu untuk memeriksa kondisi di luar. Sedangkan Katara memutuskan untuk tetap menjaga Aang sebuah keputusan yang tepat. Karena tak lama berselang, Zuko tiba di ruangan tersebut. Hanya saja sangat disayangkan perbedaan kekuatan mereka terlalu jauh sehingga Katara dengan mudah dikalahkan dan lagi-lagi Aang berhasil dibawa kabur. Ditampilkan di dunia roh Aang berhasil bertemu dengan naga. Seorang avatar tidak diperbolehkan membunuh oleh karena itu roh naga menyarankan agar Aang menggunakan lautan untuk menunjukkan bagaimana menakutkannya elemen air. Dengan didapatkannya petunjuk tersebut, roh Aang segera kembali ke dalam raga dan mendapati dirinya sudah berada di tempat lain dengan Zuko yang berdiri sembari mengoceh tentang keinginannya untuk diakui oleh sang ayah. Segera keduanya terlibat pertarungan sengit dengan Aang yang masih menggunakan elemen udara sedangkan sang pangeran menggunakan elemen api. Sampai akhirnya di saat terdesak bantuan datang dari Katara. Tanpa sepengetahuan Katara Aang mencairkan sedikit balok es yang mengurung tubuh Zuko dan mengatakan seharusnya dirinya dan Zuko bisa menjadi teman. Lalu Aang dan Katara segera bergabung dalam pertempuran yang sedang berlangsung dimana pasukan Zhao telah melancarkan serangan dan menciptakan kekacauan di kerajaan air. Tentu saja para pengendali air tidak tinggal diam namun sayangnya itu tidak mudah karena jumlah tentara musuh yang tidak sedikit. Zhao kini mengalihkan fokusnya untuk menjalankan rencana licik dengan masuk ke kuil suci dan membunuh Roh Bulan yang merupakan entitas suci kerajaan air. Tanpa roh tersebut kerajaan air akan menjadi lemah tapi tidak hanya itu tanpa roh Bulan keseimbangan alam akan terganggu Airoh berusaha memperingatkan namun Zhao tetap menangkap dan menghabisi salah satu roh Bulan sehingga semua pengendali air kehilangan kemampuan dan tentu saja itu akan membuat Zhao lebih mudah untuk meruntuhkan kerajaan air. merasa marah akan tindakan Zhao Airoh menunjukkan kekuatan sebenarnya sebagai salah satu pengendali api terkuat sehingga membuat Zhao dan prajuritnya berlari ketakutan kemudian Airoh memulai pembicaraan dengan Sokka dan Katara serta Putri Yue tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam dan melihat Yue yang sebelumnya tak sadarkan diri Airoh menyadari bahwa Sang Tuan Putri memiliki ikatan dengan roh Bulan pada momen ini terungkap bahwa Yue mengalami penyakit langka ketika masih kecil sehingga tidak bisa terbangun dari tidur keadaan gadis itu membaik setelah dia dibenamkan di dalam Danau Suci yang mana kemungkinan bahwa roh Bulan telah memberikan sebagian dari dirinya untuk membuat Yue terbangun Airoh berpikir mungkin Yue ditakdirkan untuk menjadi bagian dari roh Bulan mendengar hal itu Yue pun memutuskan untuk berkorban tentu saja Sokka tidak bisa menerimanya akan tetapi keputusan Yue sudah bulat semua dilakukan demi keseimbangan alam semesta dan keselamatan rakyatnya seketika para pengendali air mendapatkan kembali kekuatan mereka dan melanjutkan perlawanan terhadap pasukan negara api di sisi lain pada suatu momen Zuko dan Zhao bertemu dan hendak memulai duel namun Airoh meminta Zuko untuk mundur demi keselamatan mereka dan ternyata sebagai ahli strategi yang paling jenius di negara api keputusan Airoh benar-benar tepat karena tak lama kemudian prajurit terkuat negara air muncul dengan penuh amarah menghabisi Zhao sebagai balas dendam atas kematian putri Yue dan tindakan tercelah terhadap roh Bulan meskipun demikian perang masih belum berakhir karena tanpa pemimpin sekalipun para prajurit negara api terus menyerang dengan kapal-kapal mereka yang sempat merenungkan tentang masa lalu sebelum terjebak di dalam es dimana kala itu dia sedang berada di antara kaumnya dia kemudian kembali menggunakan kekuatan avatar bukan untuk ke dunia roh tapi mengendalikan air laut untuk membangun dinding raksasa sehingga membuat tentara negara api yang berada di lingkungan istana melarikan diri dan hal tersebut juga memaksa kapal-kapal negara api untuk mundur apa yang dilakukan Aang berhasil menghentikan perang untuk sementara waktu tapi meskipun demikian para rakyat kerajaan air sangat berterima kasih mereka semua berkumpul untuk memberikan penghormatan kepada sang avatar kabar tersebut sampai ke telinga raja api Ozai segera dia memerintahkan putrinya yaitu Azula untuk menggantikan Zhao mengemban tugas mencegah avatar menguasai dua elemen lainnya yaitu tanah dan api bagaimanakah kelanjutan kisahnya akankah Aang dan teman-teman berhasil mengalahkan negara api dan mengembalikan perdamaian di atas dunia dan tamat siapa yang tidak kenal serial avatar yang menemani masa-masa indah sebelum reality show goyang sana-sini dengan suara tertawa yang dibuat-buat merajalela di stasiun TV swasta ya sangat disayangkan film ini menjadi salah satu adaptasi yang kurang baik menjelang perilisannya The Last Airbender sudah menghadapi banyak kontroversi terkait pemilihan aktor mohon maaf saya sama sekali tidak bermaksud rasis tapi sebenarnya avatar sejak awal didesain untuk mencerminkan budaya Asia secara keseluruhan dengan empat bangsa yang mewakilinya namun dalam film ini karakter utamanya seperti Aang, Katara, dan Soka dan banyak orang-orang yang berasal dari suku air diperankan oleh aktor berkulit putih sebaliknya kaum negara api malah diperankan oleh para aktor dari Hindustan reaksi terhadap cara memilih aktor dalam film ini sangat negatif baik sebelum maupun setelah filmnya ditayangkan bahkan setelah satu dekade film ini masih dianggap sebagai contoh yang salah tentang pengambilan keputusan tersebut selain pemilihan aktor pengendalian elemen dalam film ini juga dinilai sangat jauh dari yang seharusnya ya, memang niatnya oke dan gerakannya juga indah hanya saja terlalu rumit sehingga para aktor terlihat canggung ketika melakukan adegan tersebut ditambah lagi aksi pertarungannya biasa saja malah ketegangannya lebih terasa ketika menonton serial aslinya meskipun awalnya ditujukan untuk anak-anak satu poin lagi yaitu humor meski penuh aksi mengagumkan dan petualangan seru Avatar juga memiliki adegan-adegan yang mengundang gelak tawa dengan timnya yang terdiri dari anak-anak hingga remaja Avatar secara konsisten menampilkan tingkah laku konyol dengan pandangan karakter terhadap dunia dan penuh semangat kepahlawanan yang dibesarkan di kuil angin tapi kita tidak boleh lupa bahwa dia hanyalah bocah berusia 12 tahun yang kocak sementara itu Soka menjadi salah satu sumber humor utama terlebih karena dia tidak memiliki kemampuan pengendalian seperti Katara semua itu lenyap dalam film The Last Airbender yang bahkan setelah saya hitung-hitung hanya ada satu adegan konyol yang membuat saya tersenyum dan Eng bahkan hampir tidak bisa tersenyum seolah beban avatar yang dipikulnya terlalu berat sampai-sampai melupakan bahwa dirinya adalah bocah berusia 12 tahun dan mengapa ketika semua rakyat kerajaan air utara tunduk Engnya bukan bersikap bijak tapi malah pasang kuda-kuda sambil mewek kabar ribut avatar dari Netflix tentu saja menjadi secerca harapan untuk memperbaiki semua kesalahan dalam The Last Airbender beberapa poin yang telah saya jelaskan seharusnya menjadi perhatian terutama pemilihan aktor Asia dengan pengendalian empat elemen yang lebih baik dan mungkin akan lebih baik jika ada penambahan sedikit cerita baru selain menampilkan karakter-karakter penting seperti Top Befong serta lebih memberikan tempat untuk pertemanan Eng dengan Zuko yang mana menjadi salah satu yang terpenting dalam cerita ini ya dengan keterlibatan langsung dari kreator avatar Michael Dante Di Martino saya harap live action avatar The Last Airbender bisa mengikuti kesuksesan live action One Piece atau The Last of Us Apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Silahkan tuliskan di kolom komentar atau jika kalian mau bertanya juga silahkan atau yang mau request film menarik lainnya untuk dibahas juga silahkan bisa lewat kolom komentar dan bisa juga via DM ke Instagram saya di at tekugusto Insya Allah pasti akan dibaca Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini Saya Gusto Sampai jumpa di video selanjutnya Tetap semangat Tetap bersyukur setiap hari Dadah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton